Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nafa Muka Pelamboyan Dengan NIM Akhir 095 dari kelas B Intro 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 Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas tentang terapi gelombang kejut atau shockwave terapi Apa itu terapi gelombang kejut? Terapi gelombang kejut adalah metode pengobatan yang menggunakan gelombang suara dengan berbagai intensitas untuk membantu mempercepat pemulihan cedera otot, tulang, dan sendi Bagaimana cara kerja terapi gelombang kejut? Gelombang suara alami dan fokus dari perangkat terapi gelombang kejut akan diarehkan ke area yang terkena cedera sehingga dapat memperbaiki jaringan yang rusak dan mempercepat proses penyembuhan Manfaat terapi gelombang kejut Pertama, meredakan nyeri punggung Terapi gelombang kejut dapat membantu mengurangi rasa sakit dan peradangan pada tulang belakang Serta mempercepat pemulihan Kedua, mengatasi pelantar fasitis Terapi gelombang kejut dapat membantu mengurangi rasa sakit dan peradangan pada tapak kaki yang disebabkan oleh pelantar fasitis Terapi gelombang kejut dapat membantu mengurangi rasa sakit dan peradangan pada lutut yang disebabkan oleh pelantar fasitis Serta mempercepat proses pemulihan Penyakit yang dapat diobati dengan terapi gelombang kejut Pertama, teninditis Teninditis pada bahu lutut atau siku dapat diobati dengan terapi gelombang kejut Kedua, nyeri punggung Terapi gelombang kejut dapat membantu meredakan nyeri punggung akut maupun kronis Ketiga, fasitis pelantar Adalah peradangan pada jaringan lunak pada telapak kaki yang dapat diobati dengan terapi gelombang kejut Keempat, kalsifikasi Di bursa atau sendi dapat diobati dengan terapi gelombang kejut Indikasi dan kontraindikasi Pertama, indikasi Terapi gelombang kejut dapat digunakan untuk mengobati cedera pada otot, tulang, atau sendi Terapi juga dapat membantu penyembuhan luka yang mengalami kesulitan sembuh dan dapat membantu meredakan rasa sakit pada area yang terkena Kedua, kontraindikasi Terapi gelombang kejut tidak boleh digunakan pada wanita hamil Orang yang mengkonsumsi obat mengejar darah atau orang dengan gangguan perdarahan Terapi juga tidak harus digunakan pada orang dengan infeksi pada area yang akan diobati atau fraktur pada tulang yang terkena Persiapan pasien Pakaian yang nyaman dan mudah diganti Menjaga kebersihan area yang akan diobati sebelum terapi Persiapan alat gelombang kejut Memastikan bahwa terapis bertanggung jawab atas aplikasi gelombang kejut Mencuci tangan dan membersihkan area pada pasien sebelum terapi Cara aplikasi gelombang kejut Pertemuan pertama Sesi kondisi fisik pasien dan melakukan tes fisik Dosis gelombang kemudian diatur berdasarkan tes Kedua, pertemuan kedua Pasien diminta untuk berbaring di meja terapi Terapis menggunakan gelombang posisi tertentu untuk mencapai area yang terkena Sesudah terapi Pasien diminta untuk beristirahat Dan diinstrusikan untuk tidak banyak aktivitas selama 24-48 jam setelah terapi Keuntungan terapi gelombang kejut dibanding terapi lainnya Pertama, non-invasif Terapi gelombang kejut tidak memerlukan operasi atau bisa dibilang non-invasif Kedua, non-steroid Tidak seperti pengobatan lainnya yang memakai steroid Terapi gelombang kejut dapat mengurangi rasa sakit hingga membuat telat pak tangan ke kondisi normal Tiga, tidak memerlukan obat-obatan Dalam terapi gelombang kejut tidak menggunakan obat-obatan Pasien hanya direkomendasikan untuk istirahat sejenak setelah terapi Risiko dan efek samping terapi Terapi gelombang kejut Risiko, trauma kuduk, bruising, nyeri ringan, kerusakan saraf meskipun tidak sering terjadi Efek samping tidak seperti pengobatan lainnya seperti operasi Terapi gelombang kejut dianggap jauh lebih aman Hal ini juga telah didukung oleh FDA dengan bantahan Perkembangan terkini dalam terapi gelombang kejut Satu, fokus pada aplikasi Teknologi baru yang mencakup pengaplikasian probiotik pada area kulit yang terkena Dua, metode baru dalam terapi gelombang kejut Memecahkan batu ginjal dan memperbaiki fungsi organ Tiga, terapi gelombang kejut di bidang olahraga Kini juga digunakan untuk membantu pemulihan atlet setelah sederah Kesimpulan dalam presentasi ini Kita telah membahas tentang terapi gelombang kejut Dan bagaimana terapi ini membantu pasien dengan berbagai jenis cedera muskuloskeletal Terapi gelombang kejut terus berkembang secara teknologi Yang juga meningkatkan hasil pada pasien Terapi ini sangat bermanfaat bagi pasien yang ingin cepat sembuh Dan mengalami peningkatan kualitas hidup Berikut sumber yang didapat dari presentasi kali ini Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh